Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medkom semua, kita kembali di siang sambut iftar ala medkom.id. Tidak terasa kita sudah jelang pekan-pekan terakhir nih, apa, Ramadan, menuju lebaran. Kali ini mungkin terbukti sudah ada banyak orang-orang di luar sana, teman-teman kita di luar sana yang sudah menyiapkan kebutuhan untuk menyambut momentum lebaran. Meskipun mungkin barangkali seperti halnya Ramadan, lebaran kali ini ya serba dalam suasana yang berbeda. Dan semua masih difokuskan di rumah, prediksinya begitu. Meskipun sudah berada di jelang penghujung Ramadan atau separuh terakhir Ramadan. Akan tetapi penting juga kita memanfaatkan sisa waktu ini untuk belajar atau diskusi tentang sesuatu yang sebenarnya sangat perlu dan penting diketahui ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan. Yaitu dalam Islam ada sebuah panduan dalam melakukan ibadah. Sehingga ibadah itu tidak hanya dilakukan suka-suka gitu. Asal menghadap Qiblat, kemudian asal, kalau puasa ya ada asal lapar misalnya. Itu ada ketentuannya yang relatif atau lazim kita sebut dengan fikih. Fikih inilah yang mungkin barangkali nanti dari diskusi kita dapat sebuah kesimpulan yang membuat Islam itu selalu terkesan kontekstual. Selalu sesuai dengan waktu dan tempat dimanapun Islam disiarkan. Fikih inilah yang membuat Islam itu up to date. Selalu bisa menanggapi atau merespon persoalan-persoalan kita atau hal-hal yang terlihat atau tampak di dekat kita. Cuma yang jadi permasalahan adalah ketika membicarakan Fikih, orang-orang itu, mungkin kita, saya juga, itu memandang Fikih itu sesuatu yang berat. Tidak hanya berat tapi rumit. Misalnya kita paling tidak harus menghafal rumus-rumus atau pendapat-pendapat ulama klasik yang itu sangat beragam dan kaya. Contoh sholat misalnya. Sholat masuk waktu asar itu dari mana? Dari mulai waktu tergelincirnya matahari. Misalnya waktu pembahasan waktu sholat tergelincirnya matahari itu seperti apa sih? Itu banyak pendapat ulama yang untuk satu kasus. itu sangat beragam pendapat atau referensi yang bisa kita dapatkan. Itulah Fikih. Tapi banyak ulama juga atau banyak tokoh mengatakan Fikih itu sebenarnya sederhana. Ada beberapa kunci atau rumusan yang kita yang awam pun nanti bisa sedikit mudah untuk memahami Fikih. Nah siang kali ini kita akan membicarakan Fikih puasa, khusus Fikih puasa. Fikih puasa juga rumit enggak sih? Nah Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Ustaz Al-Hafif Gurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz Hafif ini nanti akan menemani kita ngomongin soal Fikih puasa. Serumit apa sih? Atau bisa disederhanakan enggak sih? Dan juga Sobat Medcom yang sudah hadir di forum maupun yang mantau di media sosial bisa sih sebenarnya mengajukan pertanyaan untuk seputar soal Fikih puasa. Tapi yang paling enak itu mungkin Ustaz Hafif menjelaskan dulu Fikih secara sederhana itu seperti apa sih? Sebelumnya Sobat Medcom, Ustaz Hafif ini adalah da'i muda, betawi asli. Ini ajaibnya nih. Aku jarang nemuin orang Jakarta yang kitab kuningnya ngelotok. Luar biasa alimnya seperti Mas Hafif. Beliau sekarang dipercaya sebagai redaktur keislaman di NU Online. Beliallah yang ngupas soal kontekstualisasi prinsip-prinsip keislaman di internet melalui NU Online. Silahkan Bu Hafif. Sederhananya Fikih itu seperti apa sih? Dan sepenting apa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, saya akan langsung saja pada apa yang menjadi pokok persoalan. Secara umum atau secara singkat Fikih itu aturan dari Allah Ta'ala, aturan ilahi, yang berkaitan, yang menyangkut dengan semua praktik, semua perilaku. Semua perilaku artinya yang lahiri ya. Sesuatu yang praktik yang tampak, yang terlihat gitu. Semua praktik kehidupan, semua praktik mulai dari seseorang istirahat gitu, tidur sampai bangun terus sampai ketemu tidur lagi, itu semuanya ada hukum Fikihnya, ada aturannya di situ. Ini boleh, tidak boleh, ini sangat dianjurkan, ini sangat dilarang, ini dilarang, ini sebaiknya dihindari, itu semua ada. Itu Fikih. Nah, Fikih itu sebuah aturan atau norma yang sumbernya, satu nakli, nakli itu sesuatu yang kita kutip, yaitu yang kita kutip berasal dari teks-teks suci, nusususar iyah, Quran, hadis itu. Itu kita kutip dari situ, itu sumber Fikih. Selebihnya adalah, sisi yang lain adalah, akli, akli itu proses penalaran terhadap nas tersebut, pemahaman seorang ulama terhadap kitab, terhadap kitab suci, ataupun hadis-hadis nabi, pemahamannya itu kemudian diramu, dirumuskan, untuk kemudian menjadi bahan panduan yang siap saji, yang bisa dipraktikan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi tidak sepatah-patah Quran sama hadis saja, tapi ada proses dialektika pemikiran di situ, untuk kemudian disajikan, ini bisa nggak sih dilakukan oleh masyarakat? Contoh simple, produk Fikih itu seperti apa sih, Ustam? Produk Fikih. Misalnya, iya seperti puasa. 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 Puasa memang, iya hanya menahan diri, untuk tidak makan, tidak minum. Tetapi ada, sebelum puasa kan ada persiapan-persiapan. Ada persiapan-persiapan, ada anjuran-anjuran. Kayak misalnya, sunah puasa. Sunah puasa itu ya, misalnya mendahulukan, mempercepat, menyegerakan, berbuka puasa. Berikutnya lagi, menahan diri, tarkul hajri. Menahan diri dari bercakap-cakap yang kotor, memaki orang, dan segala macam. Nah itu, tidak ter-cover di dalam nas secara langsung. Tetapi itu hasil dari, hasil dari pemikiran, pemahaman ulama terhadap nas-nas itu sendiri. Nah misalnya, ada yang berpendapat begini, kan bukannya Quran itu sudah mencakup semua laku hidup manusia, pedoman atau tuntutan hidup manusia tadi, soal dari istirahat sampai bangun nabi, sampai beraktifitas. Katanya di Quran itu kan sudah lengkap. Kenapa butuh, tadi ada dua variable yang penting diketahui dalam belajar fikir. yaitu nakli dan akli misalnya. Kemudian sampai ke pendapat ulama, ke proses penalaran juga masuk di fikir. Kenapa enggak? Al-Quran aja cukup. Ditambah hadis. Sekarang gini, bagaimanapun ada secara umum, Quran atau hadis kadang-kadang kan mengandung unsur yang bersifat mutlak. mutlak ini sebuah kata, sebuah kata yang tidak ada penjelasannya. Seperti sholat misalnya. Tuhan hanya mengatakan di Quran ya, akimu sholat. Ya sholat aja sholat. Tapi bagaimana caranya sholat? Itu kan butuh penjelasan. Nah sholat dalam situasi seperti apa, itu bagaimana? Itu tidak dijelaskan. Misalnya sholat Jumat. Ya cukup di surat Al-Jumu'ah, memang ada perintah untuk Jumatan. Kalau ada seruan azan, datangilah azan. Nah sekarang, misalnya dalam situasi COVID-19 seperti ini, itu banyak masjid yang menganjurkan azan tetap berjalan, azan Jumat, tapi di tengah jalan dia kasih solufiri halikum atau solufi buyutikum. Seperti rewet Ibnu Abbas misalnya atau Ibnu Umar. Ya seruan itu ada. Seruan ada. Tetapi sifatnya tidak mengajak orang. Tidak menarik orang supaya datang. Tetapi justru malah meminta orang untuk sholat di rumah masing-masing. Nah, situasi seperti itulah yang kemudian selesai di zamannya. Misalnya kalau eranya sahabat Ibnu Abbas misalnya, ya itu hujan itu udah cukup. Hujan itu sudah... Untuk sholat di rumah gitu. Untuk anjuran sholat di rumah. Menahan sholat di rumah. Tetapi kan situasi yang lain tidak dijelaskan. Situasi wabah seperti ini, itu tidak ada di situ. Apalagi COVID-19. Apalagi COVID-19. Tidak ada di kitab-kitab kuningnya. Atau di Quran Hadis ya tidak ada. Hanya ada perintah untuk Jumatan gitu. Tapi prakteknya pelaksanaan seperti apa, situasi-situasi seperti apa, itu fikih masuk di situ. Jadi kalau cuma mencukupkan di Al-Quran dan Hadis memang susah juga ya ruang geraknya. Itu memang... Iya. Namanya juknisnya juknis secara rinci-nya tidak di situ. Oke. Turunan ini ya, peraturan turunannya itu ada di fikir. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Turunannya, peraturan, ya turunan dari peraturan undang-undangnya itu di fikir itu. Misal kita analogikan Pancasila yang lima sila itu. itu memang kalau beberapa domen bernegara dengan lima sila itu memang gak cukup sih ya. Ibaratnya juga ya. Iya. KUHP-nya itulah, Viki ya. Betul. UHP, Viki. Iya. Oke, nanti kita undang juga teman-teman atau sobat medkom yang ada di forum untuk ikut nanya. Bisa langsung, bisa secara global soal fikirnya. Bisa juga langsung fokus ke fikir puasanya. Nah, ini contoh pertanyaan puasa ini. Ada pertanyaan soal fikir puasa nih. Ada dari Medsos. Bentar-bentar. Dari Rini di Jakarta. Bolehkah sahur pada saat agan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Ini mungkin relevan sama pertanyaan sebenarnya batas mulai puasa itu. Awal mulai puasa itu. ketika imsak atau azan subuh sih. Atau seperti apa Ustaz? Di fikir puasa. Begini, ada dua hal untuk kasus di Indonesia ya. Itu ada dua hal yang harus dipahami. Kerancuan atau semacam ketaksaan makna dari kata imsak. Oke. Itu. Untuk di belahan negara lain, itu kata imsak ya mungkin hanya mengacu kepada satu makna. yakni imsak itu batas awal sampai batas akhir menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa. Al-imsaku anil muftirot menahan diri dari hal-hal yang batalkan. Yang batalkan ya makan, minum, berhubungan badan, dan seterusnya. Awalnya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Awalnya. Nah, di Indonesia, orang Indonesia secara kreatif memberikan dua makna atau makna baru pada kata imsak. Oke. Jadi, sebelum menahan diri, yang betul-betul menahan diri di waktu terbit fajar, fajar ini maksudnya bukan terbitnya matahari di jam setengah enam atau di jam enam itu, bukan. Tetapi terbit fajar di ufuk timur pada saat subuh sebagai penanda waktu subuh. Nah, kreatifitas ulama Indonesia memberikan jalan untuk semacam lampu kuning begitu, supaya ini sebentar lagi kita akan menahan yang sesungguhnya. Ya imsak itu bisa ditarik bisa lima menit sebelum fajar waktu subuh atau sepuluh menit tergantung kita sesuka kita untuk menahan. Tetapi kalau bisa memang sudah di akhir-akhir karena sahur itu bagian dari sunah puasa adalah mentakhirkan sahur, menunda sahur sampai dekat-dekat. Nah, tetapi meskipun sangat dekat, kalau bisa dikasih waktu untuk semacam spare untuk kita sikat gigi, untuk kita bersih-bersih atau kalau bagi proko misalnya untuk segera siap-siap menyudahi untuk memanajemen waktu kira-kira seperti itu. Nah, imsak di orang Indonesia dalilnya bukan di Quran Hadis. Itu mungkin masuk kalau kan sumber hukum Quran, Hadis, Ijimah, Kiyas, dan seterusnya. Nah, ulama usul fikih mazhab hambali, ini diskusi saja, silakan saya bisa dikoreksi, memasukkan sadu zariah, menutup pintu, menutup pintu, menutup pintu mafsadat. Jadi, ya nggak lucu dong kalau kita misalnya lagi makan, atau azan subuh, terus kita tinggalin setengah piring kita, oleh karenanya ada warning, ada semacam alarm untuk menjaga-jaga supaya tidak persis banget masuk waktu subuh kita sedang beraktifitas mengonsumsi entah makan, minum, atau rokok, dan seterusnya. Jadi, batas sebenarnya yang di dalam fikih itu memang azan subuh. Azan subuh. Fikih itu ditarik dari Quran di surat 187 dikatakan, dan seterusnya, nah disini, penanda awal, silakan dicek Al-Baqarah 187, kuluwas robu hatta yatabayyana lakumul khaitul abiyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai, nah itu penanda waktu, penanda batas, goyah, sampai nyata, terang-benerang, jelas bagimu, mana benang putih dari benang hitam karena terbitnya fajar. artinya ya fajar sebagai penanda waktu awal puasa sampai malam, watimu siyama ilalail, dan sempurnakanlah puasamu, menahan dirimu, ilalail sampai malam. Nah, penanda malam apa? Guru Busamsi itu, terbenamnya matahari, itu penanda malam. Artinya pas azan subuh itu benar-benar udah gak bisa. Kalaupun memang masuk dan sadar itu bisa falafazohu itu bisa dikeluarkan lagi kalau dimu. Tapi, kalau posisinya udah di tenggorokan, azan subuh, terus turun. Yaudah. Ya. Yang salah itu kalau azan juhur ya. Wah. Nah, ini menarik tadi Ustadz soal imsak. Katanya ini memang tradisi Indonesia itu agak berbeda dengan luar negeri soal pemaknaan imsak. Jadi, di luar negeri itu memang imsak itu hanya cuma seruan tidak dipraktikan di lapangan. Ini imsak gitu ya. Iya. Hanya sebuah pengertian gitu ya. Tapi, di Indonesia diwujudkan dengan rambu-rambu jelang jelang yang terjadi. Oke, oke. Teman-teman di forum silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Kita masih lanjut diambil dari medsos lagi. Eri di Surabaya. Nah, ini mungkin nanti Ustadz bisa ngomongin soal posisi fikih itu variable seperti apa dibanding variable-variable lain dalam hukum Islam. Karena ini, Eri di Surabaya batalkah kuasa jika melihat aurot tidak sengaja dan apa hukumnya? Ini kan soal kuasa kan ada batal yang secara fisik, ada yang memang secara soal norma juga kan ya Ustadz. Silahkan Ustadz. Ini saya mengacu kepada beberapa rambu-rambu yang dilarang ya. Sesuatu yang membatalkan. Bukan itu ada dua hal berbeda. Ada yang dilarang tidak membatalkan, ada yang dilarang membatalkan. Gimana? Dilarang tidak membatalkan. Sesuatu poin-poin yang dilarang membatalkan, artinya sesuatu yang bila kita kerjakan itu merusak kuasa kita. Merusak kuasa kita secara formal. Ada juga tindakan-tindakan atau larangan-larangan yang memang harus dihindari. Tetapi bila dikerjakan itu tidak membatalkan puasa kita. Tetapi bisa jadi merusak kualitas kita. Itu yang mungkin dalam hadis disebut Kamin Soimin itu. Berapa banyak orang yang puasa. Artinya dia tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasanya secara formal. Artinya secara normatif dia memenuhi ketentuan dan syarat rukun puasa sejak terbit matahari sejak terbit sampai terbenam matahari. Tapi secara substansi dan nilai itu mungkin bisa berusak. Berusak itu yang dimaksud mungkin pahalanya tidak ada atau seperti batal pahala puasanya bukan batal puasanya. Nah saya akan menyebut apa yang membatalkan puasa secara formal artinya benar-benar rusak puasanya kalau dikerjakan satu di mazhab sapi ada sepuluh disebut pertama sesuatu yang masuk ke dalam rongga kita secara sengaja. Masuk ke dalam rongga kita secara sengaja. Artinya sesuatu yang kita konsumsi makan, minum itu masuk secara sengaja. Berikutnya Al-hukna itu semacam suntik sesuatu benda yang dimasukkan ke salah satu dari dua jalan. Untuk medis ya biasanya ini apakah bendanya atau cairannya yang diukur misalnya masuk ke pori-pori suntik yang dimaksud masuk itu bendanya apa jarumnya apa cairannya yang terhitung dimasukkan. Nah masalah tempat itu juga itu yang jadi problem. Masalahnya kan pori-pori bukan ahadis sabi lain. Sabi lain disini tempat yang dilarang untuk dimasuk itu adalah lubang kemaluan depan dan kemaluan belakang. Mohon maaf. Bul dan dubur itu kalau dimasukkan benda sesuatu nah itu disitu batal puasanya. Kalau di pori-pori kepentingan suntik atau infus misalnya itu bukan bagian dari yang membatalkan puasa. Berikutnya wal koi u amdan itu muntah secara sengaja wal watu filfarji berhubungan badan berhubungan seksual aktivitas seksual wal inzalu an mubasaruh inzal apa namanya orgasma atau keluarnya cairan mani berikutnya head datang bulan si perempuan wan nifasu keluar darah head keluar darah nifas maaf berikutnya adalah di tengah jalan orang yang puasa mengalami junun ada gangguan disabilitas mental katakanlah begitu ada gangguan kesadaran tiba-tiba bilang siapa saya siapa saya orang tuanya ibu ngapain disini misalnya itu itu udah batal puasanya karena puasa itu ditujukan kepada orang yang akil balik tapi yang junun itu gak perjudi juga setelah dia junun batal apa puasanya junun yang merusak puasanya berikutnya adalah aridah aridah itu murtad atau keluar dari agama islam nah 10 hal ini yang dilarang dan dapat membatalkan puasa membatalkan puasanya merusak puasanya ada pun yang tadi sih seperti misalnya misalnya berkata-kata kotor memaki-maki orang dan seterusnya marah-marah dan seterusnya itu nah itu bagian dari yang tidak membatalkan puasa tetapi memang kalau dilakukan secara sengaja itu bisa merusak pahala puasa merusak pahala atau merusak kualitas ibadah puasanya seperti yang tadi di awal saya katakan ada riwayat buhori mengatakan jadi orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau melakukan tindakan dusta itu maka Tuhan tidak perlu pada aktivitas puasanya dimana dia meninggalkan makan dan minumnya Tuhan tidak perlu artinya Tuhan tidak perlu bales tidak kasih balasan amal pahalanya tidak dikasih nah ini mungkin masih satu frame ya pertanyaannya firman di Sulawesi ini soal mungkin kadar besar atau kecilnya zat yang masuk ke tubuh yang membatalkan puasa mencicipi makanan sebenarnya batal apa enggak dari firman di Sulawesi masih penasaran mencicipi makanan saya pernah tulis deno online beberapa tahun lalu gitu nah ibu-ibu atau siapapun ya atau koki atau siapa itu tidak dilarang untuk melakukan aktivitas puasa dan dia tetap kena kewajiban kalau tadi itu memenuhi syarat untuk wajib berpuasa nah mereka ini ya untuk mengecek untuk mengetes ya komposisi daripada apa yang dimasaknya itu mau enggak mau kan harus dirasakan dicicipi enggak bisa sekedar dilihat atau ditakar pakai ukuran ini garamnya sekian sekian gram apa kan enggak cukup gitu tapi dirasakan makanan itu kan dirasakan dirasakan bukan berarti harus ditelen tapi hanya dicicipi kemudian dibuang kembali gitu itu tidak masalah itu diatur di dalam pikir itu di Sehnawi Banten Takrif Tausi Al-Bikosi mengatakan boleh mencicipi makanan kemudian dimuntahkan kembali tanpa makro dari mana dasarnya dasarnya itu Al-Baqarah 83 makroh pun enggak ya tadi makroh pun enggak makroh pun enggak karena apa karena dasarnya puasa itu kan kutiba alaikum dan seterusnya lalakum tatakun nah lalakum tatakun disitu kata Sehnawi Banten di Tafsir Maroh Labid Tafsir Munir Sehnawi Banten dia katakan inti dari puasa itu bagaimana kita melatih diri untuk menjauhi syahwat lalakum tatakun supaya kamu menghindar tatakun itu artinya menghindar bertakwa menghindar melindungi diri dari apa anil ma'asi ma'asi nah terus apa hubungannya ma'asiat sama puasa nah dari puasa itu kemudian orang dituntut untuk menjauhi sahwatain sahwatain makan, minum dan hubungan seksual itu loh dari menjauhi sahwat inilah kemudian sumber dari segala ma'asiat dari keinginan keinginan itu yang diambil ditarik di istifadah atau istimbad dari lalakum tatakun al-bakor 183 nah pertanyaan saya kemudian orang mencici makanan ketika masak di tengah masak dicicipi udah pas apa belum gitu kan apa perlu ditambah atau perlu ditambah atau perlu ditambah airnya misalnya untuk menetralkan rasa atau mengurangi itu kan bukan dilakukan dalam rangka apa namanya dengan penuh sahwat makan dengan mencicipi gak ada orang mencicipi dengan penuh napsu gak ada orang mencicipi makanan sampai dua piring gitu ya mencicipi sampai beberapa suap gitu kan meskipun untuk itu hampir-hampir kayaknya bukan itu tujuan mencicipi orang di dalam memasak kira-kira begitu ini menarik sobat medcom semua ini beruntung teman-teman yang sudah terhubung di forum karena kita yang gak karib atau gak akrab dengan Vicky banyak nemu hal-hal yang baru misalnya mencicipi ternyata gak batal batas puasa itu subuh ternyata akan subuh nah yang menarik lagi sebenarnya soal Vicky secara umum mungkin teman-teman yang baru tahu soal Vicky ribetnya Vicky itu diantaranya menurut madhab A menurut madhab B menurut madhab C dan itu relatif berbeda-beda ada pertanyaan sepenting apa sih bermadhab dalam Islam penting gak sih Quran Hadis meskipun tadi sudah dijawab ya Quran Hadis itu belum cukup untuk kita menemukan anjuran turunannya perintah turunannya itu mungkin soal madhab dulu karena kaitannya keras sekali dengan Vicky silahkan gini mazhab Vicky atau satu aliran Vicky itu bagaimanapun dipengaruhi oleh metode metode pemuka mazhab itu sendiri di dalam memutuskan memutuskan atau merumuskan hukum-hukum Islam dari Quran Hadis nah dari metode inilah kemudian lahir banyak produk hukum saya kasih contoh misalnya di kasus puasa di kasus puasa kita berkewajiban niat puasa niat puasa niat puasa itu dari mana dasar hukumnya dasar hukumnya hadis malam kata Rasulullah malam yubayitis siyama vilail falasiyama lahu jadi orang yang tidak memasang niat di malam hari pada saat puasa itu tidak falasiyama lahu maka tiada puasa baginya teks hadisnya kira-kira seperti itu falasiyama tidak nah pertanyaannya kemudian ini banyak problem disini pertama apakah wajib niat puasa setiap malam karena kita puasa panjang kan satu bulan penuh apakah wajib setiap malam itu satu problem ya Imam Shafi sama Imam Malik saja berbeda misalnya ya bagi Imam Shafi memahami hadis ini adalah kewajiban untuk memasang niat setiap malam ketengan gitu ya ya harus ketengan kalau malam di satu malam kita lupa ya berarti ya kita siang ya gak puasa gitu aja karena emang itu satu bagian yang gak bisa dipisahkan nah tapi bagi Imam Malik ini ini bukan sebuah kewajiban ini hanya anjuran jadi kalau bagi Mazhabi Imam Malik ya di awal kita niat itu tadi gelondongan jadi di awal Ramadan itu dia udah pasang niat bahwa saya niat puasa sebulan penuh pokoknya di tengah di tanggal berapa-tanggal berapa saya lupa ya tetap sah gitu ada pun terus fungsinya hadis ini apa anjuran atau kesunahan untuk memperbaharui niat puasa setiap malamnya jadi soal niat apakah ketengan atau bundling aja menarik itu Vicky itu hadisnya satu cuma segitu malam yubayuti siama toalasi ya malam oke aku undang teman-teman di forum untuk ikut nanya nih mumpung lagi bareng sama saya David silahkan tadi udah mengacungkan jari duluan Bang Garuda Uda Garuda silahkan Bang Uda ya terima kasih salam kenal Ustadz Alhafiz Kurniawan salam kenal ada beberapa pertanyaan nih eh bukan beberapa sih ada beberapa inilah sempat ada pertanyaan dulu teman-teman dan termasuk saya juga sejak akil balik ya sekitar usia SMP lah dulu itu on off on off lah puasanya Ramadannya kadang-kadang puasa kadang-kadang besoknya lagi gak puasa sekarang tengok ke bawah ada kopi gak Bang Uda kalau di apa namanya kita dulu ya orang rumah pokoknya kita puasa aja kan nah kalau di luar ya ini urusannya lain lagi kadang-kadang kita udah jalan di dalam rumah teman-teman nah ini apa namanya sejak sejak ada kesadaran untuk berpuasa penuh selama Ramadan karena itu wajib apalagi kita kalau misalnya buat kaum laki-laki ini gak ada alasannya untuk membatalkan puasa ya kecuali mungkin ya gak udah gak makan dua hari dua malam ya mungkin ya tapi kalau mau iseng aku lagi haib juga gak apa-apa sih Bang Uda oh gitu ya nah ini apa namanya gimana ya hukumnya ya kalau misalnya kita dah puasa-puasa yang dulu-dulu itu kita udah gak ingat gitu berapa berapa tahun kita gak puasa gitu Ramadannya apakah itu wajib diganti juga atau ya cukup dengan bertobat terus ya sering melaksanakan puasa sunat atau gimana tuh karena kan ini puasanya udah gak kehitung yang batalnya berapa nih ya mengkodo mengkodo puasa itu karena beberapa hari dua hari tiga harinya mah gampang ya iya nah ini kita udah gak ngerti nih udah bertahun-tahun lalu nih kok banyak yang batal gitu yang kita gak yang memang karena batalnya emang sengaja gitu itu tebak-tebakan aja seribu hari gitu ya Bang Uda Bang Uda David lagi ada keperluan sebentar oh iya jalanan Bang mengkodo puasa nih tadi Bang Garuda mengkodo puasa kalau ingat yang dua hari tiga hari masa muda dulu sih bisa lah dibayarin sebelum puasa Ramadhan datang lagi ya tapi yang gak ingat jumlahnya ini loh gimana cara mengkodonya berapa kali ya saya meninggalkan puasa dan itu disengaja sarannya gimana bukan bertobat gitu ampunnya Allah aku gak atau gimana harus ganti gitu ya itu pasti berkait itu puasa itu kan ibadah ibadah yang kalau ditinggalkan itu hubungannya dosa kita sama Tuhan doang kan ya gak ada urusan sama orang berbeda kalau mencuri kalau merampok korupsi dan seterusnya itu berkaitan nah enaknya enaknya dosa sama Tuhan itu lebih mudah peropatannya lebih mudah ketimbang dosa kita sama orang biasanya dua gitu ya metah sama orang nah ulama itu membagi beberapa syarat kalau kalau dosa yang kita lakukan terhadap Allah Ta'ala itu syaratnya tiga satu satu mencabut diri dari tindakan tersebut artinya artinya kita tidak mengurangi ya menyudahi satu udah menyelesaikan menyudahi kedua kedua menyesali diri menyesali atas apa yang telah dilakukan bukan dengan bangga gitu loh ya itu namanya buan tobat kalau bangga wah gue sih gue sih dulu udah kenyang lah misalnya kayak gitu wah itu bukan tobat itu gak serius tobatnya itu gak serius itu kebanggaan terhadap kemasyatan itu bukan pertobatan jadi satu menyudahi mencabut diri menyudahi kedua menyesali atas dosa tersebut berikutnya adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa serupa dosa yang sama maksudnya berikutnya adalah taduru atau minta maaf kepada Allah sebesar-besarnya minta ampunan atas apa yang kita lakukan nah ada pun prosedur pikih itu tetap berjalan pokoknya kaedah 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 usul pikih bukan kaedah pikih tapi kaedah usul pikih mengatakan kalau perintah kalau ada perintah dari Tuhan selagi perintah tersebut belum dijalankan maka kaedah tersebut apa namanya perintah tersebut atau tanggungan beban itu belum jatuh dari pundak kita artinya kita berkewajiban untuk melaksanakannya karena belum dilaksanakan kan selagi belum dilaksanakan ya laksanakan sebanyak apapun perintah atau beban tanggungan yang kita tinggalkan ya itu harus dilaksanakan nah masalahnya kalau lupa nah ini dia nah kalau lupa itu juga dilaksanakan sedapat mungkin sebanyak mungkin sedapat mungkin semampu kita di samping itu memperbanyak ibadah-ibadah lain seperti ibadah puasa sunnah ataupun ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan dengan harapan dengan harapan dapat menambal apa yang kita kita kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan atau kita abaikan itu berarti sebenarnya bukan urusan angka atau jumlah ya tadi iya yang kita ingat ya kita harus lakukan yang kita ingat tapi kayaknya kalau masa muda itu bisa kita kalkulasi lah Ramadan berapa kan kira-kira kita duga aja nih gue dalam sebulan berapa kira-kira hitung aja selama selama masa remaja kita tuh berapa berapa tahun kita lakukan itu itu bisa kita hitung kita ini aja pukul satu bulan apa per tahun gitu ya 30 hari misalnya udah rumit banget nih iya udah karena masa remaja saya 5 tahun lagi gak benarnya gitu ya 5 tahun 5 kali 30 gitu aja silahkan berpuasa Bang Garuda ada lagi silahkan sambung Bang Garuda ya mungkin cuma itu aja sih apa kesempatan buat teman-teman yang lain dulu deh oke silahkan yang sobat netcom yang ada di forum sebelum nanti kalau gak ada saya langsung ke ini lagi silahkan yang mau ini yang mau masuk bahara barangkali atau kita langsung ke ini aja ke medsus dulu ya saya Kang Sobi oh silahkan Ibu Putri Hidayani monggo Assalamualaikum terkait dengan perpuasa ya tadi kebetulan saat ini sedang saya sedang hamil mungkin jadi problem juga untuk ibu hamil yang lainnya mungkin untuk ibu hamil yang kuat puasa dia bisa melakukan puasa tapi kemudian untuk yang tidak kuat puasa ya mungkin tidak melanjutkan puasa nah biasanya kan setelah hamil kemudian melahirkan melanjutkan dengan menyusui itu juga kan ada peringanan untuk ibu menyusui untuk tidak ikut puasa juga nah setahu saya kalau ibu apa sih orang punya hutang puasa itu paling enggak harus dibayar dalam jangka waktu setelah ramadhan sampai ramadhan berikutnya gitu loh itu bagaimana jika terlewat ini soal ini tahun ini belum bisa bayar belum bisa kodo puasa ini tenor kodo puasa berarti ibu ya terus yang kedua mengkodo puasa untuk para pekerja berat seperti apa saat ini kan banyak ya apa pekerja proyek bangunan dan sebagainya itu jika apa mereka melakukan puasa itu tidak memungkinkan otomatis ya mereka ya tidak puasa kemudian tukang desa dan lain sebagainya sepertinya dengan pekerjaan mereka untuk melaksanakan puasa itu berat ini menarik ada lagi ibu untuk para pekerja berat seperti itu sedangkan untuk membayar pidiyah pun pengganti puasa mereka tidak mampu begitu loh karena kondisi ya apa keuangan mereka ya tahu-sendirah untuk buru dan ini kan biasanya kan ekonomi kelas bawah ya itu solusinya gimana terima kasih oke ini menarik soal apa soal apa puasa bagi ibu hamil kemudian yang batas maksimal kodo puasanya itu sampai sebelum datang ramadhan berikutnya pengertian konteks lebih jelasnya seperti apa dan ini problem problem di lingkungan kita soal pekerja berat ini serba salah 11 bulan ada ada satu cerita tetangga saya itu bisa segitu ikhlasnya mengorbankan satu bulan dia pekerja berat satu bulan itu nganggur hanya untuk taat puasa karena dia kerjanya berat banget itu untuk nambal sebulannya itu dari 11 bulan itu tapi kan sangat jarang orang-orang seperti ini gimana solusi bagi pekerja berat silahkan satu bulan ibu hamil ya atau ibu musui itu dipikih dipikih standar pikih yang sangat dasar sekali di mazhab safi ada safi nah itu diatur kalau misalnya kalau misalnya si ibu mengkhawatirkan membatalkan puasa karena mengkhawatirkan kandungannya atau anak yang disusuinya maka dia berkewajiban untuk membayar untuk mengganti puasanya dan juga pidya kalau yang hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri takut dan segala macam tapi yang dikhawatirkan diri sendiri dia hanya mengkodo puasa ya kira-kira begitu nah terkait pekerja berat terkait pekerja berat ini saya pernah tulis di NONLINE bahwa mereka yang yang terkena kewajiban puasa itu kan dan seterusnya sebagaimana disunggung di awal ada apa namanya akil balik dan mampu punya kekuatan untuk melaksanakan puasa nah bagi mereka yang ada di jalan mereka yang punya aktivitas darurat artinya kalau dia tinggalkan itu itu bisa membahayakan secara umum dia bisa membatalkan puasanya artinya dia boleh tidak berpuasa itu buat pekerjaan atau aktivitas atau profesi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak kayak misalnya penjaga gardu listrik misalnya yang dia menuntut kehadiran dia kalau dia tidak dan seterusnya itu kalau dia tidak ini ya bisa berbahaya dan seterusnya karena gak bisa digantikan oleh orang lain nah ada pun yang terkait dengan membahayakan diri sendiri membahayakan diri sendiri itu memang harus di ini harus ditinggalkan dalam pengertian yang harus ditinggalkan bukan profesinya bukan profesinya tetapi puasa itu bisa diganti kepada hari yang lain bisa diganti kepada hari yang lain misalnya soalannya mengganti dengan hari yang lain profesinya tetap memberatkan juga bahkan puasa di luar bulan Ramadan kan tantangannya lebih besar nah jawaban itu ini di luar mazhab sama sekali di luar mazhab sama sekali bukan bagian dari muktabaroh mazhab itu saya pernah baca dari tidak baca tidak baca secara langsung tapi baca melalui orang bagi pekerja yang sama sekali dalam setahun penuh tidak bisa meninggalkan aktivitasnya itu boleh sama sekali tidak mengerjakan puasa ini yang saya maksud pikir nih yang kita maksud disini kan itu patwa itu keluar dari Muhammad Abduh ada konsekuensi logis berikutnya asalkan dengan menggantinya dengan apa misalnya tadi misalnya membayar fidya nah jatuhnya berat juga berat lagi dibayar terkait dengan yang pertama tadi sebelum yang itu saya akan jawab bagaimana dengan orang yang bodoh kuasa tetapi kan dia punya kewajiban untuk membayar puasanya di belum masuk sawal dan seterusnya sampai Ramadan tahun berikutnya dia belum bayar juga itu utang puasanya itu ada hadis mengatakan tas sodak bidinarin dia diharuskan untuk bersedekah satu dinar satu dinar kira-kira berapa ya berapa nah ya kalau tidak juga ya ya mau gimana lagi gitu gak ada kemampuan untuk itu gak ada gak ada gak ada apa namanya ya mungkin kalau bagi pandangan pikir yang agak keras itu ya ya gak bisa ya puasanya harus dikerjakan puasanya itu wajib harus tinggalkan caranya gimana ya dia sedapat mungkin harus memanajemen waktu dan memanajemen duit misalnya dalam sebelas bulan itu dia seperti yang tetangga sampaian bilang tetangga sampaian kerjakan bahwa dia harus mengatur keuangannya untuk menutupi kebutuhan di bulan puasa selama sebulan di bulan Ramadan selama sebulan jadi sebenarnya jalan keluar untuk melaksanakan ibadah itu selalu ada ya tetapi kan ini kan juga agak ini ini mau orang punya kemampuan melakukan itu oke kemarin ya 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 siap siap silahkan jadi gak semua orang untuk melakukan apa namanya tidak punya kemampuan untuk melakukan manajemen keuangan seperti yang ketangga sampaian bilang artinya kemampuan itu tidak merasa karena banyak situasi yang yang tidak tidak memungkinkan gitu loh suara Ustadz ke mute yang di mute dulu kamu bayi hati dulu ya nanti oke masih di mute ke pencet atau memang dari admin suara Ustadz gak keluar admin tolong yang suara Ustadz ya sudah silahkan iya artinya seping itu tidak tidak kemampuan untuk melakukan seping dan manajemen segala macam itu bukan kemampuan yang merata pada setiap orang sehingga agak sulit agak sulit untuk menerapkannya pada semua orang bagi para pekerja berat ini mereka ya memang ya tidak ada ini tidak ada pembebanan tidak ada pemberatan terhadap mereka karena bagaimanapun napkah itu ya kewajiban juga kewajiban yang gak bisa ditunda gitu loh kewajiban yang gak bisa ditunda makanya di dalam saya ngambil dari lain bukan dari Piki tapi dari tasawuf itu di al-hikam itu ada jadi kewajiban kewajiban dari Tuhan itu ada dua jenis satu ada yang bisa dikodo ada yang gak bisa dikodo nah yang bisa dikodo itu ya seperti tadi seperti Piki itu semuanya bisa dikodo semua sholat, puasa, haji, zakat semua bisa dikodo yang tidak bisa dikodo itu yang amal batin itu sabar ya syukur dan seterusnya itu gak bisa dikodo bagi para pekerja berat mau tidak mau ya harus meninggalkan meninggalkan menunda kewajiban puasanya itu untuk memenuhi napkah yang tidak bisa digantikan yang bersifat darurat kebutuhan mendasar dia gitu loh ini ini mungkin sisi lain dari ibadah puasa juga ya soal hubungannya benar-benar privasi antara kita dan Tuhan jadi soal kodo atau soal pembayaran utang puasa sebelumnya juga bisa ya bisa diukur dengan nambal melalui jalan ketakuan lain banyak hal sebenarnya kesempatan itu ada ibu putri ada tambahan mungkin barangkali berarti kesimpulannya untuk ibu hamil pun kena kena denda gitu tadi ya kena fidyah gitu kalau tidak mampu membayar sampai ramadhan berikutnya oke itu berlaku buat semua kalau yang itu berlaku buat semua jadi siapapun yang tidak membayar hutangnya pada saat satu waktunya ya ini pada ramadhan setelah ramadhan sampai ramadhan datang berikutnya harus membayar membayar tasodak bidinarin itu harus membayar bidyah satu satu dirham satu dinar itu satu berlaku berlaku perharinya atau setahun itu dan kalau dikonversikan ke rupiah itu kira-kira berapa itu nanti bagian kursus bagian kursus mata uang saya kurang menguasai itu satu dinar bisa dikonversi ke berapa rupiah dinar yang di dalam kitab-kitab klasik itu dengan dinar yang sekarang itu berpotensi berbeda kajiannya iya betul harus dikonversikan ke mata uang apa betul orang-orang ekonomi islam yang pahami ini tapi itu menariknya soal pembayaran satu dinar itu per hari per apa atau sekali itu kan masukin berarti denda ya itu bayar satu dinar itu hitungannya untuk per hari hutang per hari satu bulannya berapapun harinya yang ditinggalkan selama sebulan itu untuk hutang per hari yang di satu dinar itu untuk per harinya oke oke jadi meninggalkan puasa dua hari berarti dua dinar gitu ya mampu kalau enggak ya yang enggak ada tuntutan apa-apa enggak oke jadi kita mempelajari fikir ini justru membuat apa ya kita mampu melihat hukum islam itu luas fleksibel dan selalu melihat kompetensi dari seseorang yang menjalankan ibadah tersebut terakhirlah satu saya panggil atau persilahkan dari forum untuk menanyakan soal fikir atau spesifik fikir puasa kalau enggak ada nanti kita minta Ustadz Hafid untuk closing statement karena sebenarnya soal fikir ini enggak bisa dibicarain satu dua jam harus enggak di intens nama Ustadz Hafid tapi berhubung siang hanya 60 menit Ustadz nah ini Ustadz mungkin ini yang terakhir nih ada Nisha dari Makassar ini relatif sering sih ditanyain soal fikir puasa itu gosok gigi ini hal yang sederhana tapi apa pembahasannya cukup sering ditanyain sama orang-orang gosok gigi itu hukum gosok gigi puasa itu membatalkan apa enggak silahkan dari Nisha di Makassar ya pertama ini biasanya orang mengaitkan hukum sikat gigi dengan siwak nah bersiwak bersiwak di dalam hukum di lempiki puasa itu bersiwak itu pada saat berpuasa itu makro ulama berbeda pendapat makrohnya itu setelah setelah gelincir matahari jawal usamsi ya terhitung zuhur atau sebelumnya sebelumnya itu ulama berbeda pendapat terkait siwak terkait siwak itu sesuatu yang dimakroh nah kemudian soal sikat gigi atau gosok gigi apakah aktivitas gosok gigi ini bisa disamakan dengan siwak kalau bisa disamakan maka hukumnya sama seperti hukum siwak bisa makroh ya kalau menurut Mas Zusapi ya kalau setelah setelah apa namanya setelah zuhur jawal usamsi setelah zuhur maka makroh makroh apa makroh bersiwak atau makroh bergosok gigi karena apa karena ada hadis lain mengatakan lahuluhu famiso imi atyabu mindri hilmiski aroma aroma kurang sedap dari mulut orang yang berpuasa itu disukai oleh Allah Ta'ala daripada lebih wangi bagi Allah Ta'ala daripada bau minyak kesturi karena itu bersiwak dimakroh tetapi bagi ulama yang menafsirkan hadis itu bahwa itu kan menurut Allah Ta'ala adapun kita karena kita beraktivitas kita berjumpa dengan orang lain dan kita gak mau menyakiti tetangga kita ya ada keharusan kita untuk bersiwak atau bergosok gigi itu tadi untuk menjaga kebersihan mulut untuk menjaga bau segar mulut dari sesuatu yang tidak sedap jadi memaknai sumber hukum juga harus bijak juga yang memahami hadis lah iya satu memahami hadis tersebut atau ayat kuran tersebut dan di dalam rangka memahaminya bisa juga kita meng-compare dengan teks lain dengan hadis yang lain atau ayat kuran yang lain oke ustad mungkin penutup sebenarnya masih ada beberapa teman yang mau bertanya cuma kita sudah jelang program berikutnya ustad closing statement penutup mungkin soal fikir itu penting sepenting apa kemudian fikir kuasa itu sesimpel apa silahkan oke sebelum saya masuk ke ini saya akan menjawab sedikit dari yang tadi ditanyakan Mbak Nisha di Makassar sikat gigi atau bersiwa itu yang jelas tidak membatalkan puasa sebagian ulama menyatakan makroh udah itu itu jawaban makroh tapi tidak membatalkan tidak membatalkan puasa betul karena itu bukan bagian dari hal yang membatalkan puasa yang 10 tadi nah Anda pun menutup pertama fikir pentingnya fikir atau pentingnya bermazhab katakan begitu fikir adalah gabungan satu rumusan hukum yang dapat diperaktikan oleh seseorang yang berasal dari sumber-sumber suci Quran hadis dan seterusnya dan juga pemahaman terhadap hadis tersebut yang dihadapkan pada realitas sosial atau realitas individu dimana orang hidup di zamannya dan pandangan fikir ini bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis satu kedua bisa juga sesuai dengan kondisi zaman dari satu mazhab sendiri itu bisa dua pandangan berbeda misalnya Imam Sapi'i Imam Sapi'i kita kenal ada dua pendapat kol-kodim ma kol-jadid pandangan Imam Sapi'i sendiri itu berbeda pandangan Imam Sapi'i periode awal dengan periode akhir ketika dia tinggal di Irak dia menggunakan kol-kodim pandangannya lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan mazhab sebelumnya murid-murid mazhab hanapi makanya pandangan kol-kodimnya Sapi'i itu lebih banyak hanapi sementara ketika Imam Sapi'i di Mesir keluar kol-jadid itu pandangan-pandangan dia lebih banyak dipengaruhi oleh pukoha dari Ahlul Hijaz terutama Madinah pukoha Madinah yang lebih banyaknya pandangan-pandangan pikihnya dipengaruhi oleh pikih nah saya mau bilang begini bahwa pentingnya bermazhab adalah upaya mempraktikan agama yang sesuai dengan kondisi geografis dan kondisi zaman kita saat ini itu sangat penting sekali tanpa mencederai tanpa mengurangi ketaatan kita kepada Tuhan itu makanya di Indonesia relatif pakai Sapi'i karena lebih kondisional lebih pas dengan kondisi Indonesia kondisi Indonesia begitu dan juga sapinya bisa jadi pandangan sapi yang dipraktikan orang Indonesia bisa jadi berbeda dengan orang di belahan negara lain sapi di Mesir pandangan mazhab sapi di contohnya kasus imsak itu tadi ya gitu jadi kalau ada yang bilang Viki itu rumit jawaban Ustad rumit gak sih ya sebenarnya enggak rumit misalnya contohnya Viki puasa Viki puasa berkutat pada itu-itu aja Al-Baqoroh 183 184 185 187 siapa saja yang diwajibkan berpuasa boleh dalam kondisi apa saja membatalkan puasa terus dimana batasan puasa sejak kapan sampai kapan itu 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 aja itu udah cukup selainnya memahami Viki puasa dari hadis yang itu bisa didapat dari kumpulan hadis hukum kita bulu-gulmarom gitu misalnya buka aja bat puasa itu udah cukup dan itu mudah sekali diakses lewat internet sangat banyak sekali sekarang oke terima kasih banyak Ustad terima kasih sobat-sobat netkom yang sudah bergabung baik yang ada di forum dan maupun yang ada di luaran sana yang bertanya melalui media sosial tadi ada dari Makassar Sulawesi dari Jakarta Bang Uda Garuda yang ikut bertanya juga terima kasih Ibu Putri Hidayani juga terima kasih banyak dan khususnya kami terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah memberikan banyak pencerahan hari ini terima kasih Ustadz siap sama-sama sobat netkom kita besok ketemu lagi ketemu lagi di Siam dengan bagi penyuka otomatif kita ngobrolin soal mobil yang wajib dirawat saat BFH kosnya ada Bang Garuda sendiri kayaknya besok yang suka otomatif bisa bergabung dan font registrasinya nanti ada di player promo di medkom.id demikian kami dari Siam sambut ikhtar ala medkom.id dan tetap setia di siaran atau program berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Tung siap 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 terima kasih